KUNIT MOLANA Channel Kunit Molana Assalamualaikum Apa kabar kalian semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan dilancarkan rejekinya Amin Oke kali ini aku mau masak Gulir ya ini kebetulan Daging kambing Tinggal ini aja Jadi tadi tak rebus Terus udah tak potong-potong juga Ini bumbunya Malta blender Nanti tinggal dibumbui Gitu aja Berarti dagingnya always tak Rebus dulu Dan empuk ya Oke lanjut ini Untuk bumbu yang digoreng Bawang merah, bawang putih Kunyit, jahe, lengkuas Sama cabai keriting Ambil miri Terus sama ketumbar putiran Kalau gak punya Bisa pakai yang bubuk juga Ini garam, gula Sama micin Tak cemplung nipisan Setelah itu di blender Sampai halus Gitu Oke lanjut Ini udah Minyak kita panasin Setelah itu Gongso bumbu lagi ya Bener-bener mateng Ya reya Bener Enak rasa nih gitu Terus jangan lupa Untuk bumbu Aromatiknya Daun jeruk Lengkuas Sama serainya Dimasukin ya Ini merica bubuk Aku masukin Ya bisa dikira-kira aja ya Ini gak sepungkus Sisa Kemarin masak itu ya Terus ini tak tambah Jinten Terusan Tak tambah Kayu manis juga Rasanya Lek jariku Ya tetep enak Gak tawas Ini bumbu Gule Aku kadang juga Gak pakai ini ya Karena ini Aku punya Bumbu Jinten Sama Kayu manis Jadi tak jemplungin Juga gitu Tapi jari papa Rasanya Enak Alhamdulillah Nah ini Kaldu jamur Dan rasanya Guri-guri Tapi Lek kalian gak ada Ya wis Ganti micin aja ya Ben gurih Nah ini lanjut Masukin Daging Sengwis Di Rebus Jemplungin aja Sekalian Tambah air Ini untuk kuahnya Tak kasih agak banyak ya Soalnya Harak-harakku Seweneng Ma'em kuah-kuah Ini-ini Maski dagingnya Gak pati doyan Mungkin ya Karena Namanya daging Ini tuh kan Masih rotok ulet Masukin rotok ulet Iku Gak bisa empuk Nemen gitu Masih digotok Lama ya kan Nah ini Kita biarin dulu Bumbu ini Neresep Nah gini Dagingnya ya Nanti Untuk terakhir Tinggal masukin Santan ya Di sini aku santan Pakai Santan jadi Atau Santan instan ya Udah cukup Kayak gini aja Ini Nanti Tunggu Mendidih Gitu aja Udah selesai Jangan lupa di icip ya Untuk rasanya Sudah pas Apa belum Kalau aku Gorong matang Asli buat ma'em Untuk icip-icip Aku kurang suka air ya Tapi mesti Masakanku Alhamdulillah Mesti pas Ini udah selesai Masaknya Setelah itu Matikan api kompornya Udah Langsung lanjut Iki caca ma'em ya Caca li' ma'em iku Minta sama telur Kalau ada Ayam Ya Minta sama ayam Daging ayam itu ya Kalau gak ada ya Wis Pakai telur di Dadar Terus pakai kuah ini Seweneng Kaya kari Ayam Soto Gule Koko Eh Santan-santan guli Ini ki seweneng Alhamdulillah Oke Sampai sini dulu Masak-masaknya Hari ini Thank you for watching Jangan lupa like comment dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hmm Enak Ya kan gitu Sampai jumpa di video selanjutnya